Awal tuh aku ngerasa, aku sempet ragu, aku sempet mau nolak ini Karena aku ngerasa, aku kayaknya belum mampu deh Kebetulan kan itu timelinenya Jadi karakternya, sebenernya anak SMA aja sih Kalo untuk Linda sendiri, dia kan Ga masalah pilih itu baru ya Anak baru? Anak baru di secara, iya tapi ga disedain di film Tapi background timeline itu, Vina itu anak baru Dan dimana Linda yang mau menemani Vina ya Karena Linda itu cukup buat karakteristiknya untuk berbuat Linda setia kawan, tapi dia sangat berbanding terbalik dengan Vina Kalo Vina sendiri yang eksis, Linda yang enak cheer di belakangnya Jadi dia mendukung apapun yang Vina lakukan Dan pastinya dia menjadi tempat curhatnya Vina Dan juga sempet dibully Dan dimana ada Vina, disitu ada Linda Dan Linda juga ga segan-segan untuk stand up buat Vina Karena mungkin itu yang bikin ikatan Vina dan Linda itu sangat amat kuat ya Sampai akhirnya mereka dipertemukan kembali Jadi saat Almar Ruta sudah meninggal, maksudnya Vina yang memilih Linda untuk memasuki Jadi, buat aku Linda itu sangat dekat sekali dengan Almar Ruma Dan tetapi beda dengan Vina, Linda sangat menyimpan rasa Dan dia jadi, sebenernya dia tau apa yang terjadi Tetapi dia akhirnya memutuskan untuk speak up Dan itu karena kejadian yang itu sih Nah Ino, kamu ada perasaan gugup sendiri ga sih? Ini kan peran Vina sendiri viral Dan menarik perhatian banyak publik sendiri dari 2006 sampai sekarang Kamu ketika di Dapuk ada perasaan kayak, aduh gugup kah? Atau mungkin beban kah? Seperti apa? Kebetulan juga, ini film pertama aku sebagai pemeran utama Pasti tantangan ada, rasa gugup juga ga mungkin ga ada Cuman, seperti yang tadi aku udah bilang juga sebelumnya waktu pas lagi launching tadi Awal tuh aku ngerasa, aku sempet ragu, aku sempet mau nolak ini Karena aku ngerasa, aku kayaknya belum mampu deh Cuman, setelah ngobrol lagi dan aku juga ketemu sama keluarganya Dan mereka juga bilang kalo aku yang paling mendekati misalnya secara fisik mirip sama Alma Bumah Jadi harusnya itu bisa membantu buat yang nonton juga untuk lebih relate lagi ke ceritanya Cuman anehnya itu ya, setelah aku Karena aku tuh sempet ngobrol lumayan panjang sama salah satu keluarga itu Atau neneknya, neneknya Alma Bumah Katanya juga biocok Yang relasinya lumayan deket selain Mbak Marli dan ibunya atau abahnya itu neneknya juga Cuman kebetulan ga bisa hadir katanya Aku ngerasa, selama syuting jadinya beban itu tiba-tiba ilang Tiba-tiba semuanya dipermudah dan lancar Dan aku ga yang jadi mikirin Aduh nanti acting aku harus kayak gimana ya Nanti nangisnya gimana, kesakitannya gimana Tiba-tiba semuanya ngalir Makanya aku bilang film ini, aku kerjakan dengan hati banget Jadi semoga nyampe ke kalian juga nyampe ke hati Sebelum syuting kan kamu bilang nyekar ke mahkamah Apa yang kamu utarakan ke mahkamah? Minta izin? Atau gimana? Terus ada spiritual apa sih? Waktu ziarah aku lumayan ada obat cukup panjang Karena ya itu sebenernya lebih apa yang aku merasakan Aku terbuka sama amat rumah Dan sebenernya ya lebih minta izin Terus aku juga meminta untuk kalau emang ada hal yang sekiranya salah Atau hal yang sekiranya ini bukan salah satu ceritanya Atau ini alurnya salah Tolong dikasih tau lewat apa aja Mungkin syutingnya jadi dihambatin Atau pemain tiba-tiba jadi gimana Maksudnya kasih kita tanda supaya bisa diperbaikin Tapi ternyata selama syuting sih lancar-lancar aja Jadi aku rasa amat rumah juga terbantu Apalagi dengan setelah nonton ini Harusnya juga lebih banyak doa lagi yang mengalir Terima kasih Terima kasih